Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah kita harus tahu dulu persamaan umum dari sebuah parabola. Di sini, Y dinyatakan ke dalam X kuadrat berarti merupakan parabola vertikal terbuka ke atas. Karena jika X-1-nya dikuadratkan, kita uraikan, maka di depan X kuadrat hasilnya adalah positif. Persamaan umumnya adalah seperti ini. Jika kita sudah membentuk persamaan parabolanya pada persamaan umum, akan sangat mudah untuk mencari fokusnya dengan koordinat A, B ditambah P. Di mana A, B itu adalah koordinat dari titik puncak. Maka, bentuk persamaan dari soal kita bentuk ke dalam bentuk persamaan umum parabolanya. Berarti, kita pindahkan 8-nya ke ruas kiri, kita dapatkan Y-8 sama dengan X-1 dikuadratkan. Supaya terlihat bentuk umumnya, maka di depannya di sini kita harus mengalihkan 4 dikalikan dengan 1 per 4 dikalikan dengan Y-8 sama dengan X-1 kuadrat. Karena 4 dikali 1 per 4 itu adalah 1, sedangkan kita membutuhkan bentuk 4P pada persamaan umumnya. Dari sini kita dapatkan berarti P-nya itu sama dengan 1 per 4, kemudian A-nya itu sama dengan yang mengurangi X-nya berarti 1, kemudian B-nya itu sama dengan yang mengurangi Y-nya adalah 8. Sehingga, titik fokus dari parabola tersebut adalah A, B tambah P, berarti A-nya adalah 1, B ditambah P, berarti 8 ditambah 1 per 4, yaitu 8 1 per 4. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.